selamat pagi robloxmania dimanapun kalian berada jadi video kali ini kita bakalan lagi game story horor pendeknya yang berjudul mimpi buruk di sebelah Oke kita langsung saja masuk ke gamenya dan nanti ini bakal gue translate-in ya karena ini tulisannya cepet banget Bro nggak sempet buat nginin Google Trans Oke mimpi buruk di samping judul ya Oke ini dia guys kita sudah masuk ke game-nya uh kita ada di sebuah hotel kah atau kontrakan bro entahlah cukup istirahat saya harus pergi belajar Oke katanya kita harus pergi what ini kan malam cuy emang ada ya kuliah malam-malam atau belajar apa gitu Oh ini ruangan kita gua kira jalan keluar loh rata bukan kontrakan apartemen Oh iyalah Oh ayolah Hah saya tidak bisa belajar dengan kebisingan ini sepanjang waktu saya harus memberi pria di lantai atas potong pikiran saya berarti kita harus ke atas kah kayak kita ke atas bro biar enggak berisik cuy ini kah ke atas berarti kita harus naik tangga dong kita peringatin dia supaya enggak berisik ya karena kita mau belajar cuy ini sore hari ya kok kira malam cuy ternyata masih sore ya Oke kita kasih tahu kalau kita nggak bisa belajar kalau berisik kayak gitu kondisinya mana nih inikah Oh bukan bukan kamar terakhir berarti pusat itu koran bro hei ah buat anjay pang apa yang kamu inginkan bisakah kamu menurunkan volumenya nah itu tuh Anda selalu memilikinya dengan suara yang tidak tertangankan Anda menyebutnya sekeras ini iyalah anjay itu keras banget Anda mengganggu kedamaian saya yakin anda satu-satunya yang puas Anda terlalu tegang maksudnya tiga tetangga mengatakan terlalu keras saya memikirkannya lihat saya akan bertanya kepada mereka sekarang Oke kita lihat ya Apakah katanya musik dia tuh nggak terlalu keras katanya kita lihat tetangga sebelah bro padahal sekeras ini loh ya kita ketuk tetangga sebelah pun tenggang paket paket gua oke apa kamu di rumah ada siapa saja disana buat ada orang kayaknya pada orang mungkin ya mungkin dia tidak ingin ada tidak ada dirumah Oke sepertinya mereka sering tidak dirumah tidak dirumah Anda yakin itu bukan hanya ruangan kosong tentu saja mereka tidak mengeluh jika tak ada yang tinggal di sana Tidak itu dia kosong terkadang saya mendengarkan pintu terbuka dan tertutup sepertinya tidak ada orang yang sekitar hari ini Oke tadi ada suara itu Mbak bentar Mbak itu dia ada dirumah Mbak punten terlihat aneh juga pertama kalinya aku melihatnya Pak mengapa semuanya yang menghitam Halo Mbak Pak nggak bisa coy apa yang terjadi bisakah anda berdebat di tempat lain tolong naik bor siapa naik bor siapa naik bor Coy wadiyah si naik bor punten maaf dapatkah saya menanyakan sesuatu aku dari lantai bawah Oke apakah musik keras dari jarak itu mengganggu Anda juga ya sedikit tapi kamar kami terpisah Anda harus bertanya-tanya ke tetangga sebelah Oke ya baru saja pergi dan tidak ada orang lain maksudmu saya cukup yakin lebih banyak wanita kita yang tinggal di sana sekelompok orang aneh nah sekelompok orang aneh kata si naik bor mereka semua memiliki sosok yang berbeda tapi mereka berpakaian serba hitam dan mereka tidak pernah mengatakan apa-apa ya bahkan a sangat tidak keramah jika bertanya padaku Oh gitu menjadi tetangganya tuh jarang persosialisasi ya jika itu semua sayang aku masih punya pekerjaan yang harus dilakukan Oke nikmati hari yang menyenangkan Terima kasih semuanya aneh bener juga sih tapi benar-benar apa tuh membantu saya dengan masalah kebisingan lebih baik kembali ke kamar untuk mencoba lebih banyak dan belajar Oke terata ya gitulah ya padahal berisik banget loh suara ya tapi nggak diterima jadi ya udahlah mau gimana lagi coy let's go let's go let's go kita balik kita balik walaupun dengan kebisingan ini ya papa tadi itu what siapa itu barang-barang dan pakaian saya berserahkan seharusnya mengunci pintu ya juga sih harusnya kita ngunci pintu ya tadi kaget gua tuh apaan coba oke 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 lagian kenapa nggak di kunci pintunya gede objektifnya coy kita belajarkah Oke nggak bisa sih Hai hei musik berhenti ya juga kenapa tuh Hai apa yang terjadi setelah semua masalah yang dia berikan padaku Oke akhirnya aku bisa belajar ah oke oke aja akhirnya musik berhenti ya Hai kaget gua itu apaan coba Hai peh Hai peh Hai sudah gelap Hai itu siapa bro saya benar-benar bisa menggunakan minuman saya mau beli soda saya akan membeli soda Oke itu siapa bro curiga kan jangan ngintip ke jendela kita loh ya kita beli soda katanya bro kita harus keluar berarti Wah malam hari coy oke 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 musiknya udah mulai serem musiknya udah mulai serem beli soda beli soda dimana bro iya apa coba ini maluk ini siapa coy maluk hitam gitu saya beli sodanya dimana anjay ini gua nggak tahu ya siapa ya oh ini mesin sodanya lah iya kenapa cuy orang itu dari lantai atas hei apa yang kamu lakukan disana oh ini kamu jangan menyelinap ah menyelinap padaku seperti itu apa yang masuk ke dalam dirimu ada putih seperti lembaran ah maksudnya bisakah saya menanyakan sesuatu tentu 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 wanita wanita di sebelah saya ada apa dengan mereka apa maksudmu itu dia masuk akal saya tidak tahu berapa banyak orang yang tinggal disana tapi mereka tidak pernah membuat satu pun suara dan dengan dinding tipis ini saya setidaknya harus bisa mendengar mereka berbicara atau bergerak atau sesuatu ini membuatku panik apa yang bikin dia padulah kenapa dong oh ini ceweknya coy kenapa tadi tiba gitu mbak seksi juga ya btw mbak kenalan dulu dong mbak ya abaikan abaikan kita ngobrol sama dia lagi hal apa yang mereka lakukan di sebelah apa yang mereka lakukan hingga tidak ada suara bocol melalui dinding itu maksudnya aku akan kembali ke kamarku sampai jumpa di sekitar mbak boleh kenalan gak mbak bentar guys si mbaknya ada gak sih ah gak bisa bro gak bisa coy gak bisa gak bisa kenalan nama mbaknya oke lah kita lanjut belajar coy let's go let's go kita lanjut belajar semoga tadi musiknya gak copy right ya aduh bener-bener ini pintu kenapa dibuka terus oke sekarang ada suara ketukan aman kan oke kamar mandi aman abaikan abaikan apa itu terdengar seperti datang lantai atas ya emang sih tapi kan kita mau belajar coy kejadi gitu belajarnya ke lantai atas mungkin kita suruh ke lantai atas mungkin karena disini gak ada objektifnya ya coba kita ke lantai atas deh karena tadi ada suara ketukan pengen belajar jadi gak jadi loh gara-gara suara ketukan si pang masih ada kah oke si pang gak ada ya eh ada kucing halo meo kucing siapa ini orang-orang mengatakan dia memiliki wajah terkutuk ya kan cuma kucing coy anjay coy ini ya mirip sesuatu coy benar-benar kucing yang sus mirip sesuatu bulu di belakang ya kayak kita ke atas untuk memeriksa ketukan apa itu halo disini kah ya bukan itu tadi ada orang loh PTW tadi ada bayangan loh bayangan hitam loh kok gak ada orang coy kosong anjay kosong loh apakah kamu baik-baik saja pintu tampaknya terbuka iya kah kita masuk deh lah kosong tuh aneh bukan aneh lagi anjay ini orangnya kemana ini kekacauan total disini dan tidak ada orang di rumah bener-bener kita cek deh disini ya kayak gak bisa ngecek ya pasti angin gak mungkin anjay itu angin mari kita lihat lebih banyak mereka benar-benar tidak mengeluarkan suara itu aneh hey ada lubang disana lubang dimana coy bagaimana ini bisa disini kelihatan kelihatannya dibuat mungkin orang atau melakukannya lubang yang mana coy yang dimaksud lubang yang mana sih oh ini gak kelihatan anjay lihat ya what itu kesurupan cok om bamba seksi tadi apa itu tadi apa dia anggota badan itu mengapa mereka memperpanjang dan berkontraksi apakah ini berarti semua wanita dengan angka yang berbeda apa itu wanita yang sama kemana dia pergi oke dia kesini kah aduh dia kesini coy aduh gimana ini aduh gak ada yang bisa dibuka lagi oke 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 kita beranikan diri kita keluar kah dia masih bisa berada di lorong aku perlu melihat keluar jendela apakah dia pergi oke wah itu panjang banget coy eh keluar coy ah eh jangan lupa kocak akan sih bumbuk melari kenapa gak bilang dari tadi hai turun 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 aku gak mau liat belakang coy tidak tersebut seolah ah aduh dia di belakang anda di kalahkan what mayat ditemukan hanya sebulan kemudian posisi memutuskan bahwa tetangga lantai atas membunuh dan melarikan diri wah kita bad ending coy oke lah ya itu kurang lebih coy alur ceritanya kita dapetnya bad ending ya BTW kita dapet bad ending oke bro berhubung ceritanya udah kelar tadi lumayan juga sih jumpscare ya jadi itu aja untuk hari ini terima kasih banget buat kalian yang udah menonton terima kasih juga buat kalian yang udah melek like dan subscribe dan sampai jumpa di next video dadah sub indo by broth3rmax